Pernyataan Garuda Indonesia soal mesin pesawat Jemaah Haji Sulawesi Selatan yang terbakar di udara. Pemirsa PT Garuda Indonesia Persero TBK mengkonfirmasi adanya insiden mesin pesawat terbakar pada penerbangan GA-1105 Rute Makassar-Madinah pada Rabu 15 Mei. Pesawat itu kemudian melakukan prosedur return to base atau RTB atau kembali ke awal. Keputusan ini diambil oleh pilot setelah pesawat lepas landas dengan mempertimbangkan kondisi kendala mesin pesawat yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti diketahui terdapat percikan api pada salah satu mesinnya. Pesawat yang membawa 450 penumpang Jemaah Haji Kloter 5 dan 18 awak pesawat tersebut. Kemudian Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setia Putra pun mengungkapkan bahwa penerbangan itu mendarat dengan selamat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi pada sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia bagian tengah. Dan 450 Jemaah Haji tersebut juga sudah diterbangkan lagi dengan pesawat yang berbeda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.